Intro Halo Sobat MT, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengepas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel militer tv dan jangan lupa klik like, subscribe serta aktifkan notificationnya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari militer tv. Intro Drone baru Indonesia Bayraktar TB2 bakal dipasangi rudal sangar ini, siap jadi duet maut penghancur tank, dikutip dari zonecekarta.com Indonesia menjadi negara terbaru yang mengkonfirmasi akuisisi unmanned combat aircraft vehicle Bayraktar TB2 Bayraktar TB2 dikembangkan oleh produsen drone asal Turki, yakni Baikar Teknologi Kepastian itu disampaikan kepala staff TNI Angkatan Udara, Muhammad Tommy Haryono baru-baru ini di Jakarta Tommy baru saja kembali dari kunjungannya ke Turki, dimana ia juga mengunjungi Baikar Teknologi pada Juni lalu Saat mengunjungi Baikar Teknologi, Tommy berkesempatan melihat lebih dalam kemampuan UKAF Bayraktar TB2 yang telah dibuktikan dalam beberapa konflik di dunia sebelumnya Selama di Turki, Tommy juga digampirkan mempelajari kesesuaian UKAF Bayraktar TB2 untuk digunakan oleh TNI Tommy turut memastikan TNI Angkatan Udara akan mengakuisisi UKAF Bayraktar TB2 yang cocok untuk operasi pengawasan dan pengintaian, sehingga memberikan keunggulan besar pada sistem pertahanan udara tanah air UKAF Bayraktar TB2 mampu terbang selama 27 jam non-stop dan membawa berbagai peralatan elektronik serta sistem persenjataan canggih termasuk rudal anti-tank Karena eksploitasinya dan konflik, penjualan UKAF Bayraktar TB2 melonjak Bayraktar Teknologi mengungkapkan bahwa siapapun yang berniat membeli drone tersebut harus menunggu setidaknya 3 tahun untuk mendapatkannya UKAF Bayraktar TB2 milik Indonesia akan dipasangkan dengan drone lain yang saat ini dioperasikan TNI Antara lain drone Angkat dari Turkish Aerospace Industries dan CH4 buatan China Indonesia dipercayai menjadi negara ke-29 atau 30 sebagai pelanggan UKAF buatan Turki yang terkenal di seluruh dunia Dikatakan bahwa Kementerian Keuangan RI telah menyetujui permintaan Kementerian Pertahanan agar pembelian UKAF buatan Turki dilakukan dengan metode pinjaman dari pemodal asing Pengadaan UKAF merupakan salah satu dari 16 program pembelian anusita TNI yang disetujui menggunakan pinjaman luar negeri pada tahun 2023 Laporan menyatakan bahwa Kementerian Pertahanan RI mengizinkan TNI Angkatan Udara memperoleh pinjaman hingga 200 juta USD untuk memperoleh UKAF dan plafon pinjaman hingga 38 juta USD untuk pengadaan sistem senjatanya TNI Angkatan Udara diperkirakan akan memperoleh rudal MAM-L yang dikembangkan oleh Roketsan untuk dipasangkan dengan UKAF yang akan diperolehnya dari Turki Mengutip dari laman resmi Roketsan MAM-L telah dikembangkan untuk kendaraan Nundara Nirawak pesawat serang ringan dan misi udara kendaraan Jenis-jenis targetnya yakni tank tempur utama, kendaraan lapis berjaringan hingga personel Sebelum bayi Raktar TB2, Indonesia telah resmi mengumumkan pembelian angka pada Agustus tahun lalu Akuisisi drone angka turut menandai langkah lain Indonesia dalam upaya modernisasi peralatan militernya Terima kasih telah menonton!